Oke, di video ini gue mau coba kasih komentar gue, komentar pribadi gue terkait berita yang lagi heboh, yang lagi viral Semua orang ngebahas ini dan banyak orang yang nge-DM gue, yang nge-mention gue Untuk, apa namanya, memberikan pendapat gue di channel gue ini Jadi gue lagi santai juga, gue lagi parkir, jadi gue mutusin untuk gue buat video aja Oke, gue ada beberapa hal yang ingin gue sampaikan Ada gue setujunya dengan senior kita, Coach Fahri Hussaini Dan ada beberapa hal yang gue kurang sependapat sama dia Gue mulai dari yang gue setujunya dulu Yang gue setujunya, dia bilang kayak gini Terkait tim Nas U17 kita yang lawan Ecuador kemarin, yang kita hasilnya seri Dia bilang, itu gak bisa menjadi dibilang bagus Karena apa? Karena kita mau ngeliat tim itu bagus atau enggak dari statistiknya Gue sangat amat sependapat, gue ngeliat statistiknya memang hancur lebur juga Dari passing akurasinya, dari crossingnya, dari on targetnya, dari penguasaan bolanya Memang amburadul gitu Jadi itulah sepak bola, kita bisa main jelek tapi kita bisa dapet hasil seri Bahkan kita bisa menang walaupun kita main gak bagus-bagus amat dari segi statistik Di pertandingan kedua juga kayak gitu, kita seri juga Dan kita dari segi statistiknya, ya amburadul juga gitu Nah ini menjadi bahan evaluasi untuk officialnya tim Nas Indonesia Ya memang statistik itu sangat penting untuk jadi barometer pertandingan berikutnya Ini gue sependapat, sampai situ gue masih sependapat sama dia Terus dia bilang juga, karena banyak pemain kita yang terpublikasi di pertandingan pihak dunia ini Dan banyak klub-klub luar negeri yang minat sama pemain-pemain kita Dia bilang kayak gini, jangan mau main di luar negeri Kalau cuma duduk di bangku cadangan kurang lebihnya Jangan mau main di luar negeri tapi gak main, dia bilang Gue juga amat sangat setuju Tapi kita bisa ngambil sampel, kayak Sadil Ramdhani, kayak Asnawi, terus kayak Marcelino Ini masih oke lah, dia masih dapat menit bermain Tapi kalau misalkan kasusnya kayak si Pratama Arhan, kayak si Egi Terus kayak Witan Suleman, ya ini memang gue dari dulu juga gak pernah sependapat Karena apa? Karena bagi gue ini sangat amat buang-buang waktu gitu Dia yang pertama dari segi gajinya lebih kecil dari Indonesia Yang kedua jam terbangnya Pemain muda itu sangat butuh jam terbang yang banyak gitu, menit reguler Kalau menurut Coach Fahri Husseini, lebih baik lu main di Liga 1 atau Liga 2 Tapi lu main setiap hari, dibanding setiap pertandingan Dibanding lu di luar negeri, ya lu gak main-main Gue agak-agak setuju dengan pendapat yang itu Jadi bener juga, ada bener juga Dia lebih baik lu main di Liga Indonesia, tapi lu main di setiap pertandingan Dibanding lu main di, anggaplah Liga 2-nya Jepang Tapi lu gak main gitu, lu ngapain Sayang masa muda lu yang harusnya lu di titik itu bisa berkembang Tapi lu harus kesendat dengan lu yang gak dapat menit bermain Gue sangat amat setuju sampai di situ Ada yang berikutnya Yang berikutnya itu terkait, ini yang gue kurang sependapat Yang berikutnya itu terkait pemain diaspora kita Pemain keturunan, yang gue udah menghindari nyebut mereka adalah naturalisasi Dia bilang Jangan sampai kita berlebihan untuk memuji-muji mereka Nah ini kan dia disini kan masih membandingkan bahwa ada pemain naturalisasi Anggapannya ada pemain lokal Padahal harusnya ketika itu pemain Dia jadi pemain, jadi warga negara Indonesia Ini kalimat naturalisasi, kalimat segala macam Itu harusnya udah terhapuskan dengan sendirinya Dia adalah orang Indonesia murni Karena apa? Karena dia keturunan Jadi naturalisasi itu Orang yang gak ada darah Indonesia nya mungkin Kalau di Indonesia kan, ya gue juga kurang sependapat Mau ngapain juga Kita misalkan tiba-tiba ada bule yang gak ada keturunan di Indonesia Tiba-tiba dia harus bermain di Indonesia Kalaupun dibutuhkan oke, tapi gak harus dipaksakan Tapi kalau dia keturunan, hak dia untuk bermain di Indonesia Dia memiliki hak yang sama dengan para pemain yang lainnya Contoh hal kayak gini, misalkan nih Coach Fahri Usaini senior kita Misalkan dia punya anak dan anaknya ini menikah dengan orang Amerika Terus punya anak disana, tumbuh besar disana Tiba-tiba main bola, latihan disana dan jago banget Terus Indonesia membutuhkan dia gitu Indonesia membutuhkan anak itu Nah anak itu dipindahin keluarga negaraannya menjadi Indonesia Ini anak kan keturunan-keturunan Indonesia Keturunan dari Coach Fahri Usaini Misalkan, gue ambil sampelnya kayak gitu supaya ada korelasinya Apakah itu gak boleh? Apakah itu menjadi boleh? Nah, orang tua-orang tua ini kan sama aja Orang-orang tua ini juga kan dia kayak U17 Welber Ibunya kan orang Indonesia Terus kayak banyak banget pemain keturunan kita yang memang kakeknya lah Paling jauh kakek nenek buyutnya Dia masih ada dari Indonesia dan dia masih memiliki hak yang sama Nah, dia bilang jangan seakan-akan Keberhasilan timnas yang sekarang ini adalah hasil dari kerjanya mereka Kalau gue menilai iya Memang hasil dari kerja mereka salah satunya Soalnya apa? Gue nunggu timnas dari akademi sampai ke generasi ini Sampai senior, sampai pensiun Dari akademi ke generasi ini sampai senior Gak pernah menunjukkan yang seberhasil sekarang gitu Frustasi PSSI dengan Sintayongnya Sintayong juga mikir pasti Gak mungkin kita bisa nunggu 10-20 tahun lagi Nungguin pemain-pemain lokal kita latihan dari kecil lagi sampai gede Sintayong juga punya batasan Kalau mau bagus kita harus ngambil pemain keturunan yang dari luar negeri Langkah itu diambil karena bagi gue Langkah itu diambil karena frustasi melihat pemain-pemain yang ada di Indonesia Jadi kita harus mawas diri, kita harus sadar diri Dan kita juga jangan terlalu tinggi gengsinya Seakan-akan itu kita sekelas Argentina Yang kita harus tidak membutuhkan pemain keturunan dari luar negeri Ini kita masih di Indonesia Kita di ASEAN aja kita masih susah Kita masih terseok-seok Tentu kita butuh yang namanya bantuan dari pemain keturunan ini Keturunan ini orang Indonesia Itu harus kita tekankan berkali-kali gue ngomong Ini orang-orang Indonesia Apa salahnya dia sampai gak boleh main di Indonesia Dan justru Kalau lo bilang jangan memuji dia Berlebihan Ya itu sama aja Dia bilang ini Jangan memuji dia berlebihan Itu sama aja lo menyakiti pemain lokal Berarti disini poinnya Dia masih membedakan Kalau ini ada warga Indonesia keturunan Dan ada warga negeri Indonesia yang lokal Makanya kalau orang bilang lokal pride, lokal pride Ya gue gak menyalahkan juga Dan dibuktikan sendiri dengan omongannya Harusnya lo menganggap orang ini adalah warga Indonesia Mau mukanya sama, mau mukanya beda Bayangin di Indonesia aja yang Orang lahir disini mukanya banyak yang beda-beda Ada yang kayak bule Ada yang kayak macem-macem gitu Jadi bukan karena dia tinggal di luar negeri Dia gak boleh main di Indonesia Dia memiliki hak yang sama dengan orang Indonesia juga Jadi stop Kalimat naturalisasi, kalimat keturunan Kalau dia udah jadi warga negeri Indonesia Hak dia sama Malah gue masih menunggu Ada Kevin Dix Gue masih menunggu ada Justin Hupner yang sedikit lagi Terus ada Idzes juga Kalau anda gak bisa menerima ini Dengan keputusan-keputusan ini Anda bakal stress sendiri Jadi biasakan lah Karena pemain-pemain keturunan akan terus berdatangan Karena apa? Karena timnas kita butuh Kenapa timnas kita butuh? Karena pemain lokal kita dimilai kurang bisa mumpuni Untuk di level Asia Sekitu dari gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh